Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Hendrika Puspita Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai training IPM. Apa sih IPM itu? IPM ini adalah kependekan dari Integrated Pest Management. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke diskusi lebih banyak mengenai IPM, akan saya perkenalkan terlebih dahulu mengenai PCU. Apa sih PCU itu? Jadi PCU adalah kependekan dari PT Pest Indosional Optima, di mana kami lahir pada tanggal 8 Desember 2010, yang pertama kali itu kami lahir di Purwokerto. Yang selanjutnya, sudah ada beberapa cabang lainnya, mulai dari Lampung hingga di Banjermasin. Dan untuk visi kami adalah QQPA atau Quality, Knowledge, Partnership, dan Innovation. Sedangkan untuk misi kami itu terdiri atas tiga pilar. Yang pertama adalah People Development, Technical Development, dan Internet of Things. Seperti ini untuk tiga pilarnya. People Development itu mencakup ECO Academy, Leadership Value, Managerial Value. Sedangkan untuk Technical Development itu mulai dari uji coba tools maupun trap yang akan kami gunakan untuk menunjang efektivitas dari treatment kami. Selanjutnya ada Environment Friendly dan Resistance Management. Selanjutnya, yang ketiga adalah Internet of Things, kami sudah mengimplementasikannya ke dalam tiga aplikasi yang saat ini sedang kami gunakan. Yang pertama adalah PCO Apps, PCO Kit, dan Finance Apps. Dan ini merupakan customer yang sudah menjadi customer dari PT Pest Industrial Optima, mulai dari Food Industry, mulai dari grup Danone SN, Tiga Raksa, dan salah satunya juga Sari Roti yang saat ini kami sudah handle 11 plan se-Indonesia. Untuk hospital, mulai dari Rumah Sakit Logerjo, Rumah Sakit Jiwa Semarang, selanjutnya ada Silom Hospital, dan RSUP Dr. Karyadi. Dan untuk hotel sendiri, ada beberapa grup yang sudah kami handle. Dan untuk Fit Industry, mulai dari STP, JAPPA, MPCS, Sirat Industri, dan Malindo. Dan untuk seluruh karyawan kami, saat ini sudah melebihi dari 100 orang. Dan untuk seluruh operator, sudah semuanya tertraining sertifikasi DINGES maupun ASPAMI. Untuk pelaksanaan di area, kami juga dilengkapi dengan support by field expert, yang saat ini mungkin Bapak dan Ibu kenal sebagai field technical executive. Dan ini merupakan daftar chemical ataupun pesisida yang digunakan di PT Tiga Raksa. Selanjutnya, kita akan masuk ke IPM. Apa sih prinsip IPM yang kita jalankan di PT Tiga Raksa? Ya, prinsipnya itu terkenal dengan sebutan PES. Yang terdiri atas P, E, S, dan T. Di mana P adalah preventif, E adalah exclusion, S adalah sanitasi, dan T adalah treatment. Preventif di sini, salah satu upayanya adalah dengan menjalankan training. Itu merupakan salah satu upaya preventif. Sedangkan exclusion, seperti contohnya menutup celah yang ada di bednet, ataupun menutup celah yang ada di curving, dan membenahi lantai yang dulu di area warehouse RM, yang dulunya banyak letakan, selanjutnya dilakukan epoxy ulang, itu salah satu contoh dari exclusion. Dan sanitasi itu contohnya, sebenarnya ini sudah dilakukan Bapak dan Ibu di PT Tiga Raksa, yaitu dengan melakukan general cleaning setiap kali ada pergantian SIF, dan selanjutnya dilakukan detail cleaning juga setiap beberapa bulan sekali. Dan apabila dari P, E, S ini, dia tidak menurunkan P secara signifikan, maka untuk tahapan terakhir baru dilakukan treatment. Jadi treatment ini sebenarnya hanya akan menyumbang sekitar 25%. Sedangkan untuk mengurangi P, E, S itu sendiri di area, akan lebih signifikan apabila P, E, S-nya ini dijalankan secara optimal. Dan secara berkesenambungan. Selanjutnya, apa sih hama itu? Hama itu sendiri adalah organisme hidup yang mengganggu manusia dalam beberapa hal atau cara. Yang pertama, itu dapat menimbulkan kerusakan, karena mengganggu, bisa menolakan penyakit, kehilangan nama baik atau reputasi, dan terdapat beberapa area ataupun customer kami yang diatur di dalam sebuah perundang-undangan atau peraturan dari Kementerian Kesehatan. Salah satu contohnya adalah di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ada dipermain kes nomor 50 tahun 2017, itu mengatur seberapa banyak sih pes itu boleh di area rumah sakit. Selanjutnya, ada menimbulkan rasa takut. Dan sebelum kita masuk ke beberapa pembahasan mengenai beberapa spesies pes, akan saya jelaskan terlebih dahulu, apa sih nama-nama yang akan sering kita gunakan, atau istilah-istilah yang akan sering kita gunakan. Yang pertama, breeding. Breeding adalah tempat perkembang biakan dari hama, di mana biasanya di area breeding ini akan ditemukan anakannya, atau kalau SPI, biasanya bisa ditemukan larva ataupun pupa. Selanjutnya, istilah yang kedua adalah resting. Resting itu nama lainnya atau istilah lainnya adalah tempat istirahat. Selanjutnya adalah akses. Akses ini sendiri dia tempat yang digunakan untuk keluar masuk dari hama. Dan ini terdapat tiga cara hama itu dapat memasuki sebuah bangunan atau sebuah gedung yang pertama dengan terbang, berjalan atau merayap, dan dapat juga terbawa. Dan ini merupakan potensi area breeding hama, contohnya ada di bak kontrol atau main hall, TPS, tempat sampah sementara, STP atau IPAL, plafon, kaki-kaki mesin, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk potensi area resting hama, itu ada beberapa area yang sangat sering mungkin kita temukan di rumah ataupun di lingkungan kita. Yang pertama seperti handrail, meja makan, pipa, dan lain-lain. Dimana untuk area-area ini, biasanya sangat suka, akan sangat disukain seperti lalat, nyamuk, keco, akan sangat menyukai area-area seperti handrail, ataupun meja makan, kalau Bapak dan Ibu pernah lihat ada lalat, hingga itu namanya adalah resting. Dan ini merupakan potensi akses hama, seperti contohnya pintu, ventilasi, trepidor, celah, jendela, dan lain-lain. Dan ini merupakan contoh-contoh dari akses-akses pes bisa masuk ke dalam rumah. Untuk selanjutnya, akan kita bahas mengenai tikus. Tikus sendiri di Indonesia itu sangat terkenal. Dan di Indonesia memiliki sekitar 22.000 spesies dari tikus ini sendiri. Tikus yang paling banyak akan kita temuin itu hanya ada empat spesies. Yang pertama adalah ratus norwegikus, atau ini disebut norwegikus, atau tikus got. Yang kedua adalah ratus-ratus tikus rumah. Ratus argentifenter adalah tikus sawah. Dan yang keempat adalah bandikota indika, atau wirok. Apa sih bedanya tikus dan curut? Tikus dan curut ini mempunyai perbedaan. Yang pertama, kalau untuk curut dia merupakan hewan insektivora, atau pemakan serangga. Sedangkan tikus ini sendiri dia pemakan segalanya, atau omnivora. Dan secara morfologi tubuhnya dapat dibedakan melalui moncongnya. Jadi untuk curut itu mempunyai moncong seperti vakum. Jadi dia pada saat mencari makan, dia akan menyedot. Menyedot area-area yang dia laluin. Sedangkan kalau tikus dia akan menggigit atau gnowing. Dan apabila dilihat dari ekornya pun akan berbeda. Untuk ekor dari curut, pada ujungnya adalah tumpul. Sedangkan kalau yang tikus dia runcing. Dan untuk panjang dari ekor curut, dia lebih pendek dibandingkan panjang mulai dari ujung mulut hingga ke belakang badannya. Sedangkan kalau untuk tikus ini beragam. Ada yang ekornya lebih panjang dibandingkan panjang tubuhnya. Ada yang lebih pendek. Bagaimana sih perilaku tikus itu sendiri? Perilaku tikus apabila dilihat dari makanannya, dia merupakan pemakan segalanya. Yang tadi seperti saya sebutkan di awal, jadi dia omnivora, utamanya dia itu makan biji-bijian atau serealia. Jumlah konsumsinya hanya 10% dari bobot tubuh tikus setiap harinya. Jadi makanannya itu tidak terlalu banyak. Dia hanya membutuhkan 10% dari bobot tubuh tikus. Untuk minumnya sendiri, dia itu minum semua jenis sumber air atau semua jenis air. Dan minumnya sendiri, dia hanya membutuhkan 15 hingga 30 ml per hari. Dan ini merupakan ada beberapa perilaku tikus yang sangat-sangat spesial yang dimiliki oleh tikus yang pertama. Dia itu mempunyai perilaku suka mengenali dan mencicipi makanan. Jadi pada saat di situ ada umpan, mereka tidak akan langsung, semua koloni akan langsung mendekat seperti semut. Tapi akan ada satu tikus yang akan mencicipi terlebih dahulu. Apakah dia berbahaya atau tidak? Apakah dia enak atau tidak? Apabila dari satu tikus ini sudah mengatakan, oh makanannya sudah tidak berbahaya nih, makanannya enak kok. Nanti koloni yang lainnya akan mendekat. Sedangkan kalau untuk satu ekor tikus ini dia memberikan info bahwa makanannya ini adalah makanan yang berbahaya ataupun dia beracun, dia akan menyampaikan ke koloninya dan koloni juga tidak akan mendekati makanan itu sendiri. Seperti itu. Dan yang kedua adalah pribit. pribit atau dia itu harus kita kasih umpan pendahulu. Karena dengan proses mengenali atau mencicipi makanan, pada saat langsung dikasih obat ataupun racun, dia tidak akan mau makan lagi. Oleh karena itu, kita harus memberikan tribit terlebih dahulu. Tribit adalah umpan yang tidak ada racunnya sama sekali. Jadi ini untuk menarik, biar tikus mendekat dulu. Nanti kalau dia sudah mengenali atau mencicipi makanan, baru akan kita ganti umpan yang sama ditambah rodentisida, biar kemakan oleh satu koloninya. Seperti itu. Dan selanjutnya, perilaku yang sangat dipunyai oleh tikus adalah neofobia. Takut pada hal yang baru. Yang ketiga adalah bed sinus, dia jera umpan. Yang keempat adalah poison sinus, dia jera racun. Dan yang paling kita kenalin adalah hoarding. Jadi untuk tikus ini sendiri, dia sukanya itu menyimpan makanan. Jadi belum tentu makanan yang dia ambil akan dia makan saat itu juga. Tapi bisa jadi dia akan menyimpan di sarangnya dan akan dimakan beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Dan ini merupakan kemampuan tikus. Yang pertama adalah menggali, memanjat, melompat, mengerat, berenang, dan menyelam. Untuk menggali sendiri, ada beberapa tikus yang sangat pintar untuk menggali. Contohnya seperti Argentiventer, Bandi Kota Indica, dan Norway. Menggali ini, dia akan membuat galian yang bisa sampai kedalaman 1,5 meter. Sedangkan untuk memanjat, ini hanya untuk tikus-tikus yang mempunyai ekor yang lebih panjang dibandingkan tubuhnya. Seperti tikus rumah, tikus atap, dan tikus pohon. Sedangkan untuk melompat, ini bisa dipunyai oleh semua tikus. Apabila mereka sudah mulai merasa terganggu, dan dia harus mencari tempat yang lebih aman, dia akan bisa langsung melompat. Dan lompatannya ini secara vertikal, dia bisa mencapai 1,5 meter. selanjutnya adalah mengerat. Jadi mengerat, atau yang biasanya kami sebut sebagai gnowing. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, tikus ini biasanya akan merusak seperti lemari, kabel, terus ada barang-barang yang keras, itu nanti dia gigitin, atau mereka kerat. Sebenarnya ini mereka tidak makan, tapi dia hanya akan mengasah giginya. Kenapa sih giginya harus diasah? Yang pertama, karena giginya itu setiap hari dia akan bertumbuh 0,5 milimeter. Jadi bayangkan saja kalau itu tidak diasah. Dia akan tumbuh setiap hari dan akan merusak dari rahangnya sendiri. Dan yang kedua, adalah untuk mengasah giginya. Karena mereka itu adalah omnivora, semuanya akan dimakan. Jadi mereka butuh giginya itu biar bisa mendikit. Dan selanjutnya, untuk kemampuan tikus adalah berenang dan menyelam. Ini hanya untuk tikus-tikus yang mempunyai area trading di selokan, sungai, contohnya seperti Norway, ataupun bandi kota Indika. Untuk indera yang dimiliki tikus sendiri, dia mempunyai beberapa indera yang dominan dan beberapa juga yang tidak bisa dia andalkan. yang pertama, seperti penglihatan. Dia itu mempunyai kekurangan di penglihatan. Jadi pada saat dia melihat, dia akan hanya melihat warna hitam dan putih, tapi tidak akan mengenali warna, apakah itu warna kuning, apakah itu warna biru. Mereka tidak akan mengenali. Bisa disebut bahwa mereka itu buta warna. Selanjutnya, kemampuan tikus yang paling menonjol, seperti penciuman, pendengaran, perasa, dan perabak. Dan ini merupakan perilaku reproduksi dari tikus. Jadi tikus ini semiring, dia akan matang seksual setelah mereka dilahirkan itu dengan umur dua hingga tiga bulan. Dan untuk indukan tikus, mereka bisa bunting setelah setelah dua bulan mereka dewasa, mereka bisa langsung dirahi. Dan untuk masa buntingnya sendiri, dia hanya memerlukan waktu 21 hingga 23 hari. Setelah bunting, mereka akan melahirkan, dan pada saat menyusui, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 28 hari. Dan pada saat proses menyusui ini, indukan tidak akan melepas anak-anakannya sendiri. Jadi pasti akan ditunggu indukannya. Dan untuk pospartum osterus, atau yang hanya kalau manusia adalah nifas, masa nifasnya itu hanya sekitar 24 hingga 48 jam. Setelah itu, mereka akan bisa dirahi lagi. Dan untuk tikus ini sendiri, mereka akan melahirkan sepanjang tahun. Dan untuk jumlah anakan, itu tergantung sebenarnya dari jumlah kelenjar mamai yang ada di bagian abdomen dari petina. Dan maksimal, tikus ini bisa melahirkan, satu kali melahirkan adalah 12 ekor. Bagaimana sih bentukan dari anak tikus? Yang pertama, dia itu warnanya pink. Dan mereka belum punya rambut tubuh, jadi gundul. Terus untuk respon terhadap sentuhan dan panas itu masih kurang. Sehingga mereka hanya akan merespon panas ataupun sentuhan dari induk. Oleh karena itu, induk kan tidak akan meninggalkan anakannya selama 28 hari. Dan untuk bobot tikus itu sendiri, dia mempunyai bobot 4,5 hingga 6,5 gram. Rambut akan keluar setelah 7 hari. Telinga akan membuka selama 3 sampai 6 hari. dan mata membuka setelah 14 sampai 16 hari. Dan gigi seri atas itu akan mulai tumbuh setelah 11 hari. Dan gigi bawah itu akan mulai tumbuh selama 10 hari. Dan ini merupakan piramide pertumbuhan dari tikus. Mulai dari 2 ekor ataupun 1 pasang tikus, dia akan menghasilkan berpuluh-puluh tikus ataupun beratus-atus tikus dalam waktu 1 bulan. mohon maaf, dalam waktu 1 tahun. Dan ini merupakan pergerakan dari tikus. Tujuan pergerakan dari tikus itu adalah untuk mencari makan, mencari pasangan, dan orientasi wawasan atau pengenalan area. Untuk jelajah hariannya, dia itu bisa mencapai 30 meter atau kurang dari 200 meter. Apabila pakan di area tersebut terbatas atau sudah hampir habis, mereka bisa berjelajah lebih dari 700 meter. Dan ini cara membedakan jantan dan betina. Untuk jantan, itu seperti manusia, jadi mereka mempunyai penis yang ada di bagian dekat anus. Dan untuk betina, itu tidak mempunyai penis, namun dia dapat diketahui dengan mempunyai kelenjar mamai yang ada di bagian abdomennya. Seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan. Dan ini merupakan jejak-jejak aktivitas tikus. Apabila Bapak dan Ibu melihat, di sini ada beberapa jejak kaki yang ada di reking, yang apa namanya, di sini rekingnya berdebu, jadi kelihatan sekali bahwa di situ ada jejak tikus. Sedangkan ini adalah contoh untuk jejak kaki tikus yang ada di glue board. dan ini merupakan contoh dari kotoran tikus. Ini kotoran tikus foto sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan foto urin dari tikus dan kotoran tikus. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengenalan lalat. Dimana lalat ini sendiri itu sangat banyak jenisnya. Sedangkan yang paling sering kita temuin hanya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah host flies atau lalat rumah. Seaward flies yang ini biasanya Bapak dan Ibu temukan di kamar mandi ataupun di WC ataupun di bak kontrol. Pada saat membuka bak kontrol di situ akan ada lalat yang bentuknya seperti segitiga yang dia hinggapnya di jinding-jinding kamar mandi. Dan fruit flies yang ketiga. Untuk fruit flies ini biasanya banyak sekali ditemukan pada pepaya yang mempunyai kematangan lebih dari 90%. Jadi nanti akan ada seperti hewan kecil yang dia akan terbang di atas pepaya itu adalah fruit flies. Selanjutnya adalah blue bottle. Untuk blue bottle ini mungkin Bapak dan Ibu bisa mengenali pada saat di pasar di jualan ikan biasanya di situ akan ada lalat-lalat warna hijau toska ataupun ungu. Ungu metalik itu akan ada di atas ikan-ikan yang dijual. Karena salah satu makanan kesukaannya adalah apa namanya bahan makanan yang dia berbau amis. Dan yang terakhir adalah lalat flashfly atau lalat kandang. Di sini untuk lalat kandang dia mempunyai ukuran paling besar dibandingkan hostfly maupun blue bottle. Apa sih bahaya lalat bagi manusia? Yang pertama di bagian mulut lalat itu yang digunakan biasanya mereka untuk makan makanannya lalat pada saat hindap di makanan mereka juga akan menjilati makanan kita. Dan dalam waktu bersamaan air liur yang dikeluarkan itu juga akan mengeluarkan mikroba atau mikroba patogen yang ada di dalam perutnya itu keluar ke makanan kita. Oleh karena itu ada beberapa orang yang terkena diare itu juga bisa jadi karena adanya lalat yang hingga di makanan. Selanjutnya apabila kita lihat di kakinya jadi untuk kaki lalat ini sendiri dia itu menyimpan kotoran jadi pada saat dia hingga biasanya dia akan mengepak-ngepakkan kakinya jadi mikroba mikroba patogen ataupun bakteri-bakteri yang ada di kakinya dia akan jatuh ke makanan yang akan kita makan juga. Dan ini merupakan siklus hidup dari lalat jadi lalat ini mulai dari dewasa mereka akan kawin dan setelah itu mereka akan meletakkan telurnya di area-area yang mereka anggap lembab dan disitu merupakan sumber makanan bagi anak-anaknya dan untuk telur ini sendiri dia hanya berumur sekitar 8 hingga 23 jam setelah itu mereka akan berubah menjadi larva untuk larva ini sendiri dia hanya memerlukan waktu 3 hingga 7 hari dan setelah itu menjadi pupa untuk pupa itu juga sama dia hanya membutuhkan waktu 3 hingga 7 hari selanjutnya mereka akan berubah menjadi dewasa untuk lalat jantan dia itu maksimal berumur 28 hari sedangkan untuk petina dia hanya berumur 30 hari dan ini contoh area breeding yang kita temukan di area-area yang memang mempunyai problem lalat seperti contohnya di tempat sampah tempat sampah umum ataupun ada beberapa juga yang kami temukan tempat sampah ilegal yang disitu digunakan jadi area breeding lalat selanjutnya ada RPA ataupun RPH rumah potong ayam ataupun rumah potong hewan disitu biasanya ada kotoran-kotoran yang dihasilkan dari ayam ataupun hewan yang akan ditumpuk dan itu menjadi area breeding dari lalat itu sendiri selain itu darah yang mereka keluarkan kadang ada beberapa RPH atau RPA yang tidak akan langsung menyalurkan darah itu atau membuang darahnya darah yang dihasilkan tapi mereka menandon dan itu yang digunakan jadi area breeding dari lalat itu sendiri juga sedangkan untuk tempat sampah walaupun kadang tempat sampah ini tertutup tapi juga bisa berpotensi sebagai area breeding dari lalat kenapa bisa seperti itu yang pertama apabila tempat sampah ini tidak terjaga kebersihannya jadi pada saat membuang sampah ternyata lindi atau licit atau cairan yang dihasilkan oleh sampah-sampah organik itu masih tersimpan di bagian dalam lalat itu masih bisa masuk ke area dalam ke bagian dalam baknya dan mereka akan meletakkan telur-telurnya lalat di pinggiran-pinggiran dari jinding tempat sampah dan ini memungkinkan sekali bisa menjadi lalat dewasa setelah itu selanjutnya setelah lalat akan kami jelaskan mengenai SPI apa sih SPI jadi SPI ini adalah singkatan dari store product insect apa sih SPI sendiri SPI itu sebenarnya serangga yang dia itu menyeram produk-produk atau material yang disimpan di pergudangan baik raw material maupun pada saat material proses dan ini merupakan contoh kontaminasi SPI di dalam makanan ini dapat terlihat adanya larva dari SPI dan ini juga ada pupa dari SPI jadi untuk kelompok hama gudang itu dibedakan menjadi beberapa yang pertama berdasarkan dari perilaku makan untuk perilaku makan ini sendiri dia dibagi menjadi tiga yang pertama adalah external feeder scavenger dan hamas kunder contoh dari external feeder itu seperti tribolium lasioderma drugstore beetle indian melmode seperti itu kenapa sih dia disebut sebagai external feeder karena mereka itu menyerang biji-bijian pada bagian permukaan terluar jadi tidak langsung menyerang ke bagian dalamnya sedangkan untuk scavenger dia itu menyerang hanya jika kulit terluar dari biji itu sudah rusak yang diserang hama lain jadi setelah external feeder merusak maka muncullah scavenger dia akan meneruskan kerusakannya hingga ke bagian dalam biji contohnya seperti satwood grand beetle ada juga meditarian floor beetle terus yang ketiga adalah hama sekunder dimana untuk hama sekunder ini dia hanya akan menyerang komoditas yang sudah rusak busuk atau berjamur sedangkan apabila dibedakan menjadi dari cara menginvestasinya dia akan dibedakan menjadi dua yang pertama adalah penetrator yaitu menyerang dengan merusak kemasan kirinya dari SPI ini dia memiliki mulut atau mandible yang kuat contoh seperti lasioderma dan sitopilus sehingga dia akan merusak packaging sedangkan kalau invander dia itu dapat masuk melalui celah atau lubang jadi disitu harus ada celah atau lubang terlebih dahulu baru SPI ini dapat menyerang ke bagian material seperti contohnya tribolium orizapilus dan larva dari lalat apa sih kerugiannya yang pertama apabila aktual konsumtif itu dia bisa menyebabkan kehilangan berat kehilangan nutrisi turunnya kualitas nilai pasar juga akan lebih rendah karena ditemukan adanya SPI selain itu dia juga dapat menyebabkan kontaminasi dan kerusakan struktur atau wadah atau packaging dan dapat menghilangkan kepercayaan dari pelanggan dan ini merupakan tiga jenis SPI yang sering kita temukan yang ada di PT Tiga Raksa Satria yang ada di Cangringan yang pertama adalah tribolium yang kedua adalah cigarette beetle atau sibik atau biasanya disebut juga lasioderma dan yang ketiga adalah mod ini adalah merupakan kenampakan dari tribolium jadi tribolium itu sebenarnya terbagi menjadi dua yaitu confus flur beetle dan red flur beetle atau kalau bahasa latinnya adalah tribolium confusum dan tribolium castenum bagaimana sih cara membedakannya jadi untuk membedakannya itu hanya akan dilihat pada bagian antenanya jadi kalau untuk tribolium castenum dia mempunyai tiga segmen pada antenanya itu yang dia membengkak sedangkan untuk tribolium confusum perbagian segmen dari mulai ujung yang paling dekat dengan kepala dan paling jauh dengan kepala dia mempunyai ukuran yang hampir sama untuk perilakunya sendiri mereka itu menyukai cahaya dan tempat lembab dan untuk tribolium castenum dia bisa terbang sedangkan untuk tribolium confusum mereka hanya crawling dan tribolium ini sendiri yang betina dia bisa bertelur dua hingga tiga hari mohon maaf dua hingga tiga telur per hari total mereka bisa menghasilkan sebanyak 300 hingga 500 telur dalam satu tahun sedangkan untuk telurnya ini sendiri mereka diletakkan di dalam produk ataupun pada lubang atau pada retakan-retakan dinding dan ini merupakan siklus dari tribolium disini akan terlihat untuk tribolium confusum dan tribolium castenum secara keseluruhan mereka mempunyai siklus hidup yang hampir sama dan ini merupakan metamorfosis dari tribolium mereka merupakan metamorfosis sempurna karena dari indukan dewasa tribolium mereka akan menghasilkan telur setelah telur ini dia menetas dia akan berubah menjadi larva selanjutnya mereka akan berubah menjadi pupa dan berubah menjadi dewasa lagi dan ini contoh ataupun morfologi dari pasioderma serikon disini berbeda dengan tribolium kalau untuk tribolium itu mempunyai larva yang dia panjang dan dia kurus seperti itu kalau lasioderma serikon dia mempunyai larva yang berbentuk C dan secara volume tubuhnya dia lebih besar jadi untuk morfologi dari lasioderma serikon dia mempunyai warna tubuh coklat kemerahan panjang tubuh dewasa itu hanya 2-4 mm tidak mempunyai leher ukuran telur panjang 0,5 mm dan lebar 0,25 mm dan untuk larvanya sendiri dia dilapisi oleh kokon ataupun selabut sutra untuk perilakunya sendiri dia itu untuk betina dia bisa bertelur 30 hingga 42 telur per hari untuk dewasa dia tidak makan namun hanya kawin dan breeding dan yang keempat larva aktif bergerak dan mencari makan terutama pada menjelang sore hari menjelang mahrib itu mereka akan sangat aktif dan yang kelima larva itu dapat merosak kemasan dan ini merupakan siklus hidup dari lasioderma serikon jadi untuk dewasa dia mempunyai umur 30 hari sedangkan untuk fase telur dia mempunyai umur 5 hingga 7 hari untuk fase larva 16 hingga 70 hari fase pupa 7 sampai 14 hari dan dewasa tadi sudah saya sebutkan 23 hingga 30 hari dan ini kenampakan dari fase-fase lasioderma serikon ini adalah dewasa ini pupa dan ini larva dan ini terdapat lubang itu merupakan lubang dari pupa ini sendiri jadi pada saat larva akan berubah menjadi pupa mereka akan menggali lubang untuk mereka singgahi pada saat mereka dalam fase pupa dan ini merupakan potensi area yang dapat ditemukan menjadi area breeding ataupun resting dari SPI ini sendiri dan apabila di area warehouse area-area yang dapat berpotensi menjadi area breeding ataupun resting dari SPI adalah seperti yang ada di slide dan ini merupakan potensi area breeding ataupun resting yang ditemukan di PT 3 Raksa yang gambar pertama adalah di area warehouse kenapa bisa di area warehouse RM karena potensinya mereka terbawa dari raw material lain raw material yang masuk ke dalam area warehouse 3 Raksa dan foto nomor 1 itu berhubungan dengan foto nomor 4 ini dan foto kedua adalah area breeding yang ada di bagian mesin blender entah itu di kaki-kaki mesin ataupun di kabel kabel tray dari mesin itu sendiri gambar nomor 3 adalah bagian dalam vakum dan foto nomor 5 merupakan area bulk panel dan untuk foto nomor 6 ini adalah area yang paling berpotensi sangat tinggi menjadi area breeding dan resting dari SPI yaitu ada di jalur ducting apalagi untuk area jalur ducting ini mereka tidak mudah kami ataupun dari pihak tiga raksa itu tidak mudah untuk melakukan cleaning sehingga SPI ini akan sangat menyukai area tersebut karena merasa tidak terganggu dan di area tersebut juga sudah tersedia makanan maupun minuman yang sudah disediakan di areanya sehingga mereka akan sangat menyukai area tersebut sebagai area breedingnya selanjutnya bagaimana cara mengontrol agar SPI ini sendiri dia bisa tertekan untuk jumlahnya yang pertama adalah dilakukan QC incoming jadi harus dilakukan pengencekan sebenarnya untuk QC incoming ini harus secara dua arah di area pengirim itu juga harus dilakukan QC incoming dan di area penerima juga wajib dilakukan QC incoming dan ini merupakan prosedur untuk QC incoming apabila terdapat kebocoran pada kontener terdapat kebocoran pada produk ataupun terdapat temuan PES maka material seharusnya dilakukan segregasi terlebih dahulu tidak boleh langsung masuk ke dalam area bear host dan untuk material yang disegregasi ini harus dilakukan monitoring menggunakan feromon trap maupun trapping seperti RMS ataupun glue untuk meminimalisir adanya PES yang terbawa di produk itu pada saat segregasi mereka menyebar ke area yang lain seperti itu Bapak dan Ibu untuk training kali ini apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke kami melalui chat ataupun melalui WA bisa disampaikan ke Pak Pur nanti apabila ada pertanyaan lanjutan bisa kami jawab secara terpisah dari materi training kali ini terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti training IPM dari PT Pestindo Sentral Optima saya ucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.